Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back ke WJGG Channel Kabar-kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya guys Guys, kembali lagi Saya akan mereview sepeda lipat dari elemen Yaitu elemen Troy Gold Edition 2020 Punyaan Abang Agung Di sini saya juga melakukan upgrade Pada bagian sprocket, channeling, dan rantai Seperti apa hasilnya? Tonton videonya sampai habis ya guys Oke guys, inilah menambahkan sepedanya Sebelum saya ganti channeling, sprocket, dan rantainya Sebenarnya sudah kece habis ya Untuk tambah kece, Bang Agung mengupgrade pada bagian sprocket, channeling, dan rantainya Nah, ini penampakan channelingnya Bola ini warna gold, dan untuk sprocketnya juga Juga gold punya, rantai juga gold punya Oke guys, kita langsung pasang aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini dia cincinnya guys Yang saya maksud Cincin sebelah sini Nanti akan kita pindah ke sisi yang sebelah sini ya Yang ga ada centringnya Biar posisi rantai agak lurus Oke, lanjut! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ayo kita mulai dari centringnya dulu centringnya memakai bolani kisaran harga 450-500an ya untuk ke pedalnya sendiri tuh pedal yang model ada standarnya kalau nggak salah harganya 300.000 Hai dan untuk sprocket itu warna gold harga sekitar 300.000 juga dan dari deli tire urban pressure trim 16 plus untuk rd-nya itu memakai sensa 10 speed sedangkan untuk situs ukurannya 33,9 sama dengan trail lain joknya itu dari elemen kemudian maju ke depan bagian atas bagian handle grip itu bawaan citroy belum ada yang dilubah apalagi ditambahkan kelintingan ya untuk handle pos itu dari ion telescopic yang dikit abis naik ke atas bagian pengereman memakai train hidrolik dari lokon untuk shifter dari sensa juga tipe mission 10 speed front block warna hitam transparan dari air bahannya sama lah ya untuk hubnya itu dari ion depan belakang mantap sepedanya nih permadaan warna blank dan gold keren nah ya begini standarnya jadi dia di standar dari pedal cukup keren sih untuk kontennya sendiri ukurannya 160 mm kalipernya itu sama ya Logan ya itu set ya rimnya 16 plus double wall 20 mm yang belakang pun sama pengeremaannya pun sama ya dari Logan otokaliper rotonya sama 160 mm dengan freehub jangkrik dari ion sekeras apa suara jangkriknya mari kita dengarkan mantap juga ya suaranya ya oke mungkin sekian untuk review dan upgrade nya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua kalau bila kalian suka dengan konten ini jangan lupa untuk like comment share dan subscribe ya thanks for watching thanks for watching terima kasih terima kasih